Bupati Siak Al-Fendri menerima bantuan dari PT.BOB sebanyak 4.000 masker dan 250 APD dari PT. Anugra Tani Makmur Kabupaten Siak, di mana sebelumnya Bupati Siak telah menyurati seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Siak untuk peduli COVID-19. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah tanggap dan peduli terhadap penanganan COVID-19. Tahu tanggal 6 Mei 2020, kita di posko tugas-tugas penanganan COVID-19 siak. Alhamdulillah menerima bantuan dari dua perusahaan yang peduli untuk membantu penjagaan dan penanganan COVID-19. Untuk kami atas nama pemerintah putensi siak, mengucapkan terima kasih seterus-terusnya, atas dukungan dan kepedulian perusahaan yang tadi dari B.O.B. sudah menyerahkan 4.500 masker kain. 4.000 masker kain. Ini tentunya tahap kedua dari sebelumnya juga sudah kami terima dan sudah diserahkan juga bantuan berupa APD ke rumah sakit. APD-nya ke rumah sakit, yang tadi sudah dirinci, ada baju asmat dengan fesil, Google, safety Google. Kemudian juga ada main cuci tangan untuk kecamatan-kecamatan oleh operasi. Kemudian juga sembako pada tahap pertama. Alhamdulillah hari ini ya masker, ya ini memang diperlukan bagi masyarakat kita untuk mencegah dan memutus rantai penurunan COVID-19 yang tentunya berdasarkan rekomendasi WIAU. Kami akan serahkan ini nanti, ya melalui POSCO atau gugus tugas ini, saya terlihat menyerahkan pada camat-camat wilayah operasi, sebagaimana diharapkan tadi oleh manajar eksternal, itu nanti kecamatan Dayun, kecamatan Sabau, kecamatan Pusako, dan Sungapit. Jadi tidak terserah apakah langsung dibagi empat, seribu-seribu, ya tak ada masalah, ya dapat. Bisa juga di POSCO, kami juga melakukan pangkat komunasi melalui video konferen dengan semua perusahaan, ada 40 perusahaan yang tentu kita harapkan perusahaan yang mempercepat dukungan bantuannya untuk masyarakat kondensia, untuk bidang kesehatan, dan juga untuk sosial setidik, sembako bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Ya benar-benar ini dari sepanangan baik, sudah banyak perusahaan, mungkin sudah banyak perusahaan, ya. Lata-lata perusahaan sudah memberikan dukungan. Ini nanti, ATM juga sembako, Pak, ya. Kemarin juga kami meninjau POS Pantau, lalu lintas, ya masuk ke SIA, melalui merenda. Menurut manajer eksternal, PT.BOB Nazarudin menyebutkan bahwa bantuan yang telah disalurkan ini sebelumnya, telah berkoordinasi dengan pihak gugus COVID-19, supaya tepat sasaran. Sampai saat ini, ini kan penyerahan yang pertama, ya. Yang pertama kemarin, selain APD, kita kan juga menyerahkan sembako waktu itu. Hanya saja memang, sembako yang sampai hari ini menjadi program kita itu adalah terkait masyarakat yang terpapar COVID-19. Berapa paket, Pak? Saya lupa, Pak. Yang kemarin minggu lalu, berapa lupa, saya? Masyarakat ring 1-nya berapa ribu kakak, kan yang ring 1-nya? Itu seolah-olah, ya. Hari ini kita masih fokus untuk koordinasi dengan, apa namanya, gugus tugas COVID-19, tentang apa yang dibutuhkan. Kenapa? Supaya program ini terstruktur, kita koordinasinya dengan gugus tugas kita. Tapi gugus tugas sudah ada mengajukan permintaan untuk bantuan sembako? Untuk tambahan, ya? Kalau gugus tugas yang kita bantu itu, arahannya, satu yang kemarin, apa namanya, APD untuk rumah sakit. Yang kedua, sembako untuk yang terpapar COVID-19. Ada yang terakhir, yang bantuan kedua ini sesuai arahan Pak Bupati di dalam rapat seminggu yang lalu, beliau meminta untuk dibagikan masker kain. Masker kain yang dapat diisi ulang. Makanya kalau yang tadi sempat apa, dia itu bisa diisi ulang. Tim Liputan melaporkan.